Tadi Prof. Acing juga mengatakan, yang dilakukan oleh Edy itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edy menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi, saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban. Tetapi yang pasti, mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Prof. Acing tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi. Selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengkuat kata bijak yang pernah Anda sampaikan, saya kebetulan juga rajin menikmati, saya anggap di pelajaran begitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan. Selalu ada potensi, ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara. Sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, dokter Andes Rogi Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya? Iya, itu. Itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Re-inventing our Indonesia. Kira-kira begitu menemukan kembali ke Indonesiaan kita. Karena kita kehilangan kecerdasan itu. Orang yang setiap kali marah itu, lalu ini menurut KUHP, ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap, ngapain saya pakai KUHP? Karena itu orang yang nggak cerdas kan. Kalau lapor-lapor, ngapain lapor-lapor itu? Saya, kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu. Laporan tentang Rogi Gerung. Lama-lama polisi, ngapain sih Rogi Gerung? Rogi Gerung terus tuh. Kan dia cuma ucapin sesuatu. Lama-lama polisi juga jengkel orang lapor-lapor. Kenapa nggak debat aja dibikin terbuka tuh? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang, saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara? Dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya, I'm playing devil's advocate gitu. Avocatus diabolik itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate gitu. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani, itu bukan iblis. Itu counter-argumen. Kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua. Ini yang pro-statement, ini yang anti-statement. Yang anti-statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu tuh. Maka terjadi dialektika. Nah itu sebetulnya, kalau saya pakai bahasa lain, dia, he is playing devil's advocate gitu. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu gitu. Mengganggu siapa? Malah ekat. Semua jangan-jangan sebetulnya yang iblis malah ekat gitu. Kenapa nggak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik. Lentol itu proposal pribadi Pak Jokowi. Ngapain kita ganggu? Ini proposal publik. Jadi publik harus scrutinize. Uji habis-habisan. Nah sialnya, pers juga basah-basih. Coba saya kasih perbandingannya. Pak Jokowi datang ke IKN. Dua, tiga bulan lalu. Semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau itu. Diwancara, saya lihat wancaranya. Semuanya muji-muji. Loh pers kok muji-muji presiden? Ini akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Bisa akan jadi buruk. Kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi. Itu fungsi pers. Masa pers menguji sesuatu yang masih utopia tadi? Jadi saya anggap pers kok jadi kumasnya istana tuh. Lalu saya mulai curiga. Dapat amplop setebal apa? Apa satu sentimeter lebih itu? Apakah ada 900 miliar di banker redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam publik opinion kita. Karena jurnalis gak merdeka. Nah saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir. Walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana. Tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu. Ini gak ada soal personal. Ini betul-betul menguji publik proposal yang diajukan oleh pemerintah. Yang ternyata bohong. Proposal pertama, bisnis to bisnis. Proposal kedua, government yang biayai. Government biayai APBN. APBN itu pajak saya. Saya gak ingin punya ibu kota disitu. Saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting. Mengalami kekurangan gisi. APBN mesti jatuh pada mereka. Itu hak mereka. Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang, kita harus punya bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak. Artinya APBN mesti beli vitamin. Kasih anak-anak itu susur atau telur. Supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita. Beton di IKN itu bukan bonus demografi. Sekali gempa bumi selesai. Sekali banjir selesai. Dan obsolete. Gak ada orang yang membagakan legasi dengan infrastruktur sekarang. Kenapa? Semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor. Karena kita bisa berkantor di cloud gitu. Seminggu lalu saya baca artikel. Seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia adalah kerusuhan rasial. Dia pergi ke Amerika, dia sekolah. Dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars. Di Mars. Yang lagi dirancang oleh Elon Musk. Seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars. Seorang presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota. Nanam beton di Pulau Kalimantan. Jauh betul abstraksinya tuh. Orang tuh berpikir bikin ibu kota di Mars dalam bentuk hologram bahkan. Kita masih nanam-nanam beton gitu. Itu absurd buat saya tuh. Itu poinnya. Ya minta maaf. Tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur. Dan dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib. Itu intinya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup. Terima kasih. Tempatin buang anak. Bila berbahasa itu. Kita kenal juga ada semacam konvensi. Kesepakatan. Di tengah suatu komunitas. Di tengah suatu masyarakat. Untuk memaknai suatu kata atau kalimat. Begitu ya. Demikian juga. Konvensi itu juga. Mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor. Yang ingin saya tanyakan. Sesuai dengan keahlian saudara. Salah satunya. Karena keahliannya banyak sekali ya. Salah satunya. Mengenai filsafat bahasa. Di mana fungsinya. Untuk mengontrol penyelahgunaan bahasa. Yang ingin saya tanyakan. Apakah suatu metafor. Bisa dimaknai berbeda. Oleh. Si penyampe. Kalau istilah ahli bahasa tadi. Si penutur. Dengan. Dibandingkan. Apakah suatu metafor. Bisa dimaknai berbeda. Oleh si penutur. Atau pengucap. Dibandingkan dengan orang lain. Atau sekelompok masyarakat lain. Yang tentu saja. Entah itu karena pergeseran nilai. Entah itu karena lingkungan. Dan cara berpikir yang berbeda. Sehingga. Makna keduanya. Bertolak belakang. Tadi kan ada makna positif. Makna negatif. Litaruh lah ini. Makna ini sampai bertolak belakang. Apakah dari sisi. Filosofi bahasa itu. Dimungkinkan. Hal seperti itu terjadi. Silahkan. Bukan segera dimungkinkan. Itu pasti terjadi. Kalau gak ada bridging. Gak ada jembatan. Untuk menerangkan itu. Jembatan itu. Namanya. Hermeneutic of suspicion. Jadi. Hermeneutic artinya. Kecurigaan. Suspice artinya mencurigai. Jadi kecurigaan. Untuk menghasilkan makna itu. Jadi. Saya mungkin akan bilang. Oke. Coba kita bikin bridging sebetulnya. Kenapa. Penutur itu. Mengucapkan A. Dan diterima sebagai bukan A. Oleh. Interlokutornya itu. Dalam linguistik ada. Lokui. Lokui artinya ucapan. Interlokui. Jadi dalam interlokui itu. Mesti ada keterangan. Hermenetic. Or suspicion. Nah saya disini. Berperan untuk menerangkan itu. Sebetulnya. Jadi itu. Itu pasti terjadi. Kenapa. Karena culture matters. Dalam bahasa akademis. Kebudayaan itu. Punya keunikan tertentu. Nah kalau salah tafsir. Itu bisa menimbulkan. Ya. Kemarahan. Atau kekonyolan. Saya beri contoh Pak Hakim ya. Suatu waktu saya ada di. Australia itu. Masuk. Gua di situ. Buat lihat. Alam Australia. Saya bercakap-cakap dengan. Supir justru. Supir. Gojek di situ. Dia cerita ke saya. Bahwa. Penduduk aborigin. Yang tidak punya. Pemungkinan tempat. Disediakan. Perumahan oleh pemerintahan daerah lokal itu. Maka didirikan lah. Rumah-rumah. Buat penduduk aborigin. Hari pertama. Dipantau oleh. Pemda itu. Ya. Mereka masih tidur. Tapi gelisah nih. Berduduk aborigin. Oke. Mungkin ada sesuatu. Hari kedua. Datang. Dilihat. Mereka tidur pulas. Tapi atapnya udah dibongkar. Ditanya. Kenapa atapnya dibongkar? Bagi orang aborigin. Tidur pulas itu harus menghadap langit. Bukan menghadap. Langit-langit. Tapi menghadap langit. Jadi bagi dia. Kenikmatan itu. Kalau dia betul-betul. Menghirup. Alam semesta. Sebuas-luasnya. Dia gak mau ada atap. Tempat dia tidur. Jadi. Itu yang disebut tadi. Kita mesti hubungkan. Antara kebijakan yang tadinya. Ingin seolah-olah. Peduli pada kemaslahan penduduk. Ternyata. Bagi dia lain. Itu yang disebut lokal wisdom. Dan itu yang Pak Hakim. Bintakan saya jelas. Nah. Local wisdom ini. Harus dibantu. Dijelaskan. Kalau terjadi. Percekcokan makna. Bukan dilaporkan. Kan itu bedanya. Jadi. Maksudnya. Dijembatani. Soal itu. Bukan dipidanakan. Dipidanakan. Justru jadi kaku. Kita gak. Gak. Enak lagi. Itu. Untuk saling. Bahkan secara ponyol. Saling meledek. Gak bisa. Takut nanti ledakan itu. Ditafsirkan salah. Nah. Itu aja. Sebetulnya jawabannya. Jadi. Mesti ada. Jembatan yang namanya. Hermeneutic of suspicion.